Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Gondul Ucul Kali ini kita Ucul ngedron untuk melihat perkembangan Tol Probolinggo Banyuwangi yang terbaru teman-teman Dan saat ini kita berada di Desa Binor Nah disini untuk pengerjaan Tol Probolinggo Banyuwangi ini Cukup penuh tantangan ya teman-teman ya Dan bagaimana tantangan dan perkembangannya Silahkan simak video ini sampai habis teman-teman ya Sebelum kita lanjut videonya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Buat teman-teman yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Gondul Ucul Dan di depan kita ini teman-teman Tampak bokorvet yang sudah dirantep kesinya ya Nah ini sepertinya akan dilakukan pengecoran Wah besinya rapat sekali ya teman-teman ya Wah ini bokorvet untuk menghubungkan arus lokal teman-teman ya Dan itu nanti sekiranya bisa dilewati di bawahnya gitu ya Dan sebelum kita lanjut juga videonya teman-teman Di kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Dan salam hormat luar biasa Untuk bapak-bapak pekerja tol Probolinggo Banyuwangi Saya ucapkan terima kasih banyak Benar-benar karya Anda ini luar biasa ya Semoga proyek Probolinggo Banyuwangi ini Bisa berjalan dengan lancar Dan semua diberikan keselamatan Dan juga segala jeripaya upaya jenengan semuanya Dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT Amin Dan saat ini kita menghadap ke Banyuwangi teman-teman Nah kita menghadap ke arah Banyuwangi Nah ini tantangannya disini teman-teman Nah ini tantangan gak hanya untuk pekerja proyek tol saja ya Buat kami juga harus hati-hati ini ngedrunnya ya Karena di kanan-kiri banyak tiang sutet ya Dari PLTU Python Jadi harus sangat hati-hati sekali ya Wah ini penampakan pembelahan bukit binornya kayak gini teman-teman Mantap sekali ya teman-teman ya Dan disini pengerjaan bokorvet Bokorvet gorong-gorong juga Sedang dilakukan ya Pengecorannya Wah Dan juga di depan kita itu Banyak sekali truk-truk proyek juga yang Parkir dan juga ada yang sedang berlalu-lalang Disini teman-teman Nah di depan kita ini ada bokorvet Yang sedang dikerjakan ya Dicor Nah di titik ini memang penuh tantangan kayak gini teman-teman Karena harus membelah perbukitan kayak gini teman-teman Dan tapi kalau misalnya ini sudah jadi ya Wah ini pasti akan menjadi sepotol dengan pemandangan yang sangat luar biasa indah ini teman-teman ya Wah mantap sekali teman-teman ya Ini tampak tahap-tahap pembelahan bukitnya kayak gini teman-teman Wah dibikin jalur-jalur kayak gitu ya Mungkin biar enak gitu ya Dilewati alat berat-alat beratnya Karena yang bekerja disini memang alat berat semua ya Gak mungkin dong kita macul manual ya Jadi untuk membelah bukit ini Ini kita harus mengerahkan puluhan eskavator teman-teman Wah Dan tampak di depan kita itu puluhan eskavator yang sedang mengebut pengerjaan pembelahan gunung Wah ini luar biasa ya Nah ini gunung yang dibelah ini teman-teman Wah keren sekali Bener-bener ini akan menjadi pekerjaan fenomenal teman-teman ya Dan penuh sejarah sekali Karena ini merupakan pekerjaan tol Probolinggo Banyuwangi yang cukup ekstrim ya teman-teman Wah disini banyak sekali eskavator dan truk-truk alat berat yang sedang mengebut pengerjaan disini teman-teman Ya semoga bapak-bapak pekerja proyek ini senantiasa dalam lindungan Allah SWT ya Biar bekerja dengan baik maksimal dan juga diberikan keselamatan teman-teman ya Dan tampak di depan kita pembersihan juga terus dilakukan ini teman-teman ya Nah ini ada jalur alat berat dan juga jalur mobil proyektor Nah di depan kita jauh disana itu jauh sekali ya Jauh sekali itu ada tampak PLTU Python Nah kita tidak boleh mendekat kesana ya Karena memang objek vital nasional Nah jadi kita terbang disini saja Tapi dengan penuh kehati-hatian biar selamat semuanya ya Dan ini di depan kita tampak pembersihan gunungnya ini teman-teman Nah ini pohon-pohon sudah ditebang ya Jalan-jalan juga sudah ada yang mulai diratakan teman-teman Wah mantap sekali ya teman-teman ya Nah kalau perhatikan disini jalur pekerjaannya penuh liku-liku Ya penuh dengan tanjakan dan turunan teman-teman Jadi benar-benar medannya sangat ekstrim disini teman-teman ya Jadi ini wah ini perlu perhatian dan konsentrasi khusus Ya semoga yang bekerja disini juga selamat semuanya ya Tidak ada suatu hal yang tidak diinginkan Nah semoga semuanya lancar Wah jadi benar-benar ekstrim kayak gini loh teman-teman ya Wah lihatlah Tuh ya Benar-benar apa ya dikeruk gitu ya gunungnya Wah mantap sekali teman-teman ya Nah kita ini terbang menghindari tiang sudet Nah kita membelok menghindari tiang sudet ini teman-teman Nah dan kita sekarang mengarah ke barat Nah ke arah Surabaya Nah ini kalau lurus ke sana ya Ini jalur tolnya menuju ke Surabaya ini teman-teman Nah kayak gini penampakan ya pengerjaannya Jadi buat teman-teman yang pengen update progress tol Untuk pembelahan bukit binor seperti apa Nah ini kondisi terbarunya teman-teman Situasi terkini ya Tampak puluhan alat berat Terus menerus bekerja ya Untuk membangun jalur tol di daerah perbukitan binor ini teman-teman Wah kalau kita lihat ini batunya lumayan gede-gede teman-teman ya Waduh serem Sangar sekali ya teman-teman ya Batunya gede-gede juga medanya penuh dengan tanjakan dan turunan Wah ekstrim sekali ya teman-teman ya Nah dan mungkin ini pengerjaannya dikebut di spot sini dulu ini teman-teman Ya barangkali nantinya akan berangsur-angsur ke arah timur ya Nah tapi untuk per update saat ini Ini pengerjaannya berada di spot bukit ini teman-teman Wah ini ya Mantap sekali ya Alat beratnya dikerahkan banyak gitu ya Dan saat ini kita menghadap ke Surabaya teman-teman Dan untuk pintu tol tordega dari sini Ya itu adalah nantinya pintu tol python Nah bagaimana update pintu tol python mungkin kita akan update di video berikutnya teman-teman ya Nah ini kondisinya Loh gorong-gorong sudah dicor ya Ada yang sudah dicor Dan tinggal diuruk saja kayaknya ini Dan saat ini kita menuju ke arah barat ini teman-teman Nah ini kita ke arah Surabaya teman-teman ya Nah ini urukannya sudah sampai sini ya Dan tampak di depan kita itu tempat parkiran untuk truk-truk alat beratnya Nah ada yang sudah parkir juga Karena kita ini terbangnya sore hari ya Mungkin sudah ada yang istirahat ya Nah kita sore hari ini terbangnya teman-teman Nah ini kita masih ke arah barat ya Nah ini kondisinya teman-teman ya Wah mantap sekali teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Kalau teman-teman suka dengan informasi ini Bisa silakan share sebanyak banyaknya Semoga bermanfaat! Terima kasih! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh